Intro Bu Siapa yang di aplikasi handphonenya Ada aplikasi belanja? Ada? Ada aplikasi belanja di handphonenya Angkat tangan, saya mau tau Oh banyak ya, banyak ya Emang sekarang mempermudah ya Bu? Ya, mau belanja tinggal pencet Langsung masuk ke keranjang Siapa yang sering masukin ke dalam keranjang Enggak check out, check out ada? Tapi banyak juga Bu Dengan kemudahan yang ada dalam kehidupan kita Keinginan kita sama kemampuan kita Enggak berimbang, betul apa betul? Makanya ada istilah besar pasak daripada tiang Karena gini, sekarang semua gampang Kalau kita mau, pertanyaannya duitnya ada enggak? Nah, ada lagi fasilitas namanya pinjol Pinjaman online, ya kan? Enggak sedikit yang kejebak sama pinjol Gara-gara punya keinginan Tapi kemampuannya terbatas Ngomongin gaya hidup Memang enggak ada abisnya ya Ya guru-guru kita ya Setiap hari ada model baru Barang baru Ya, benda baru Kepingin sih kepingin Cuma enggak sedikit juga yang enggak punya duitnya Yang maksain banyak Nah, banyak juga saya lihat di TV yang jadi korban pinjol Nah, untuk menghindari ini Ngomongin tentang gimana caranya kita bisa Kontrol kemampuan kita Supaya enggak besar pasak daripada tiang Mungkin kesempatan pertama Saya berikan kepada guru kita Al-Mukarram K.M.D. Dukfadul Baik, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Terkait dengan besar pasak daripada tiang Kuncinya itu satu di pengendalian diri Dan kita harus tahu Harus bisa membedakan Mana yang namanya kebutuhan Dan yang mana namanya keinginan Ini harus bisa membedakan Mana kebutuhan Yang harus dipenuhi Dan mana keinginan Kemudian Kita ini harus menyesuaikan Dengan keadaan yang ada Jangan terlalu memaksakan diri Karena Allah sudah siapkan rezekinya Allah sudah siapkan rezekinya Tetapi kita juga harus bisa mengatur Pemberian dari Allah ini Karena yang namanya syetan Masuk melalui hawa nafsu kita Mendorong keinginan kita Ingin terlihat Wah di mata Manu Siap bu Ibu pengen seperti orang lain Ingin seperti tetangga sebelah Kelihatannya tuh Tapi kemampuan tidak didukung Maka kita harus jadi diri Sen Jangan ingin seperti orang Kalau ngejarnya ingin Dapat pujian dari orang lain Capek Capek bu ya Mendingan jadi diri Sen Diri Jadi intinya itu Pengendalian Diri Kira-kira begitu Ini ngomongin tentang pengendalian diri Kita setiap tahun kan dilatih di bulan Ramadan Untuk menahan hawa nafsu Tapi kenapa ya Kalau saya lihat data terakhir Mungkin juga pemirsa di rumah Juga lihat ya Yang jadi korban dari Terjebak dari riba lah Dalam hal ini mungkin Pinjaman online ya Dan kebanyakan yang kena jebakan Pinjaman online ini adalah Untuk hutang-hutang konsumtif nih Itu yang memang kebutuhannya ini Untuk memenuhi kebuduhan hedonis Mau beli tas lah Beli handphone baru lah Tipe terbaru Bahkan sampai-sampai itu Akhirnya diuber-uber Sama dep kolektor Cuma gara-gara dia baru beli Barang-barang mewah baru Yang jauh dari kebutuhan Makan sehari-hari Nah gimana ini ceritanya nih Naam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Amdhul wa syukran lillah Wa salatu wa salamu Ala rasulullah wa ba'ad Ibu-ibu Para pemirsa Cahaya hati Indonesia Dimanapun anda berada Perlu sama kita pahami Satu Kalimat Yang sederhana Tapi mempunyai dampak Yang luar biasa Bagi Diri kita Dalam persoalan Yang menjadi pembahasan kita Pada kesempatan hari ini Dimana Kalimat tersebut Tidak lain dan tidak bukan adalah jadilah orang apa adanya, jangan jadi orang yang ada apanya. Kira-kira tipis gak tuh bedanya tuh? Assalamualaikum. Tipis atau gak kira-kira? Kalimatnya tipis, tapi dampaknya besar. Sebagaimana yang tadi Ustadz sampaikan, orang kalau apa adanya dia gak bakal pusing dengan pandangan orang lain. Emang saya begini mau diapain lagi? Emang kemampuan saya segini mau diapain lagi? Tapi kalau orang yang apa adanya sibuk mendapatkan penilaian dari orang lain. Nah maknanya adalah tujuannya bukan hanya saja gitu. Mendapat perhatian daripada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dapat perhatian dari manusia. Karena tujuannya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan dapat pujian dari orang, hasilnya yang terjadi, sebagaimana yang tadi Ustadz David sampaikan, memaksakan diri yang bukan bagian daripada kebutuhannya. Sedangkan Islam mengajarkan sebetulnya konsep kesederhanaan. Rasulullah s.a.w. itu sebetulnya kaya atau miskin? Kaya. Kurang kompak? Kaya. Kaya apa miskin? Kaya. Tapi hidupnya sederhana atau hedon? Sederhana. Jadi jangan dikata Nabi Muhammad tuh miskin. Enggak, Nabi Muhammad tuh kaya. Cuman mau hidup sederhana. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Mau Nabi yang kaya apa? Mau Nabi yang kaya, bahkan lebih kaya daripada Nabi Sulaiman s.a.w. Allah ta'ala kasih. Mau Nabi yang paling tinggi jabatannya juga melebihi daripada Nabi Sulaiman sebagai raja pun bisa. Tapi Nabi s.a.w. lebih memilih kesederhanaan di dalam kepemimpinannya sebagai Nabi dan Rasul yang pada akhirnya menjadi contoh yang paling tinggi, menjadi suri tauladan yang paling tinggi bagi umatnya dan juga umat manusia. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wa innaka la'ala khuluqin azim dan sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah manusia yang paling tertinggi dan agung daripada akhlaknya. Termasuk mengajarkan kesederhanaan kepada kita yaitu hamba-hamba Allah sebagai umat beliau. Oleh karenanya, ibu-ibu dan para pemirsa dimanapun Anda berada, tahan diri lalu kemudian juga paham dengan konsep kesederhanaan serta jangan terbawa daripada hawa nafsu. Bagaimana caranya? Terakhir salah satunya, jangan sering-sering buka aplikasi belanja kalau mau tidur. Wallahu alam. Nah Masya Allah, bu. Iya. Ada yang kayak begitu ada? Iya. Mana orangnya? Pelaku semua disini. Emang kalau ngomongin apa namanya, gaya hidup ya kita gak bisa hindari gitu bu. Karena aplikasi itu semua ada di handphone atau smartphone yang ada di genggaman tangan kita. Kita mau kemana aja aksesnya cepat ya bu. Dengan hitungan jari, hitungan detik. Nah yang gak jarang nih adalah orang yang terjebak simpan pinjam atau simpan apa riba ya. Dia ngutang terjebak riba. Beli barang ada bunga, berbunga, berbunga, berbunga. Ada yang ngutangnya cuma berapa ratus ribu, tau-tau bayarnya bisa puluhan juta. Ada yang begitu bu? Ada. Makanya ini yang jadi PR buat kita semuanya. Gimana cari supaya kita bisa terlepas dari jebakan itu. Ibu-ibu ada yang mau curhat gak? Silahkan. Ada yang mau angkat tangan? Silahkan. Ya. Silahkan ibu namanya siapa? Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Sukarsih dari Payatiman Sadang Purwakarta. Mau bertanya di luar tema ini dulu Pak Ustadz. Apa-apa itu silahkan ibu. Pak Ustadz, saya punya anak bekerja di suatu bank. Itu gajinya termasuk riba tidak. Tapi memang saya suka dengar juga itu riba masuk. Tapi kalau tidak kerja di situ memang anak saya diterimanya di situ. Terus saya pun selalu dikasih. Itu buat beban sedikit mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, maaf sebelum dijawab Ustadz banknya bukan bank syariah. Bukan? Bukan. Bank konfen ya? Ya konfen. Bank konfen ya? Oke silahkan. Silahkan Ustadz. Nah. Jazakumullah khairal jazak. Jadi begini ibu, pertanyaan ibu merupakan sebuah nilai kesadaran yang tinggi akan agama. Dan juga ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta ketakutan. Agar kita tidak terjebak kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menjawab persoalan ini secara bijaksana dalam kaitan bahwa pada dasarnya yang namanya bank tersebut gitu ya. Sebagaimana yang sudah dibahas ya di dalam disiplin ilmu fikih memang amat sangat rentan-rentan masuk dalam kategori riba di sana. Nah akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bahwa pada kenyataan dan realita yang ada di negeri kita tercinta ini itu tidak terlepas daripada yang namanya perputaran uang yang bersumber dari konsep konvensional itu. Sehingga pada akhirnya ini juga menjadi sebuah perhatian oleh kita agar kita bisa mampu memberikan sebuah statement atau jawaban bagi orang-orang seperti ibu dengan tidak tergesa-gesa. Jadi kita tidak menafikan bahwa konsep riba pada persoalan itu ada. Tapi apakah kemudian kita harus saklek dalam persoalan ini gitu kan khusus dalam permasalahan orang-orang yang ada dan bekerja di bank ya. Maka menurut saya ibu dan juga para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bank itu ada dua ada konvensional ada yang namanya syariah. Nah sekarang katakanlah konvensional itu riba. Oke katakanlah kita ambil itu loh konvensional ada riba. Tapi bagaimana sikap kita kemudian untuk lepas daripada riba ini itu yang lebih penting menurut saya untuk kemudian kita sikapi. Jangan sampai kemudian fatwa atau jawaban daripada para asatidah atau ustad-ustad ini membuat orang-orang yang seperti tadi langsung down gitu kan. Nah oleh karenanya kalau saya lebih memilih anak ibu jalankan silahkan tapi nak cari batu loncatannya. Pelan-pelan sebelum kemudian kamu hijrah prosesnya kudu ada ya cari mungkin kamu kalau sudah berpengalaman di bank cari dululah bank syariah. Nanti kalau misalkan sudah terjun ke bank syariah kan sudah aman atau tempat-tempat kerja yang lainnya. Sebab kalau andai kita sandai kata kita langsung saklak mengatakan itu riba ente kemudian haram begini dan begitu tinggalkan. Saya punya pengalaman yang dapat diceritakan oleh salah satu sahabat saya juga Ustadz Diri Sulaiman itu. Ada salah satu manager bank konvensional lalu kemudian dia bertanya kepada ustad tersebut lalu ustad tersebut mengatakan dengan saklak tadi. Bingung deh Bang David ya kan bagaimana caranya akhirnya dia sampaikan kepada istrinya lalu istrinya kemudian ya sudah kalau memang kemauan kamu seperti itu kita harus hijrah dia berhenti tinggalkan yang namanya pekerjaan dia padahal dia sudah tinggi disitu. Nah apa yang terjadi dia usaha dalam jangka waktu singkatnya bangkrut semua yang namanya hartanya sudah habis. Apa yang terjadi belum kuat yang namanya istrinya dalam proses hijrah lalu istrinya selingkuh dan meninggalkan dia dalam keadaan bangkrut. Lalu pada akhirnya kemudian yang terjadi dia stres. Apakah kemudian hal ini tidak dipikirkan oleh orang yang memberikan fatwa tadi. Kita tidak menyalahkan bahwa hukum adalah hukum tapi yang lebih kita melihat adalah proses di dalam memberikan daripada fatwa tersebut. Ini penilaian saya bisa salah bisa juga benar. Nah sehingga itu yang ustaz sampaikan kepada ibu jadi arahkan anaknya saja dan ibu doakan supaya tidak ada keraguan mendapatkan rezeki dari si anak. Ya Allah mudahkan rezeki anak saya dari hal yang benar-benar engkau ridai dan betul-betul halalan tayyibah. Insya Allah. Oh baik alhamdulillah terima kasih banyak ujai. Ya zaklah. Kemededu mungkin ada yang ingin ditambahkan atau mungkin memiliki pandangan yang lain. Silahkan gak apa-apa. Silahkan K. Fatul. Baik terima kasih untuk pertanyaannya. Ibu-ibu dan pemirsa yang berbahagia. Tidak semua transaksi di bank itu haram. Tidak semua transaksi di bank itu isinya riba. Gimana mau riba orang jaga security kok, jaga palang pintu. Ya ustaz. Atau nyapu di bank. Emang itu terlibat riba ya. Sebagai apa dulu. Sebagai apa dulu. Jangan langsung kita memfonis bahwa seluruh kegiatan yang berhubungan dengan bank itu riba. Jangan munafik, karena setiap dari kita menggunakan uang, uang kertas itu sudah ada nilai riba. Karena sejatinya adalah menggunakan emas. Yang memang nilai, nilai emas dengan nilai yang dimiliki emas itu sama. Tapi kalau kertas kan tidak. Jadi kita ini masih seperti itu ya. Sehingga ada tahapan-tahapan, betul kata Pak Kiai. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui dalam rangka menuju kesempurnaan untuk meninggalkan yang namanya riba. Insya Allah pasti ada jalannya. Saya kira itu. Baik Alhamdulillah terima kasih banyak Kiai. Guru-guru kita sudah menjelaskan ya Bu ya. Pertanyaan tentang riba ini memang menarik sekali Bu. Memang ada dua ulama berpendapat, ada yang mengatakan bunga bank itu riba, tinggalkan keseluruhannya. Masuk bekerja di sana. Tapi ada juga ulama konvensional dari misalnya Syekh Muhammad Tontowi, Grand Syekh Al-Azhar mengatakan bahwa apakah bunga bank itu riba. Sedangkan bank itu sendiri aktivitasnya itu bisa dikatakan tidak termasuk dalam riba. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa di dalam bank itu kan harus bayar listrik, harus gaji karyawan. Bahkan lebih ekstrim lagi ada yang mengatakan jangan kan banknya uang kertasnya aja udah riba katanya gitu. Uang hari ini sama uang minggu depan belum tentu sama nilainya. Betul apa betul Bu? Betul. Nah itu dia akhirnya ada ulama mengambil jalan tengah ya. Kalau memang belum bisa meninggalkan seperti diambilkan oleh guru-guru kita silahkan. Bahkan termasuk juga dengan ngambil kredit. Dan mana-mana kita akan lanjut lagi bahasanya. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih telah menonton!